Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Selanjutnya, awal tahun 2021 ini negara kita dikepung oleh bencana. Bencana yang terjadi luar biasa jumlahnya, intensitasnya tidak seperti di tahun-tahun yang lalu. Memang bencana itu selalu terjadi di negara kita, tetapi yang terjadi pada awal tahun ini luar biasa. Dari elemen air, dari elemen api dengan kebakaran, elemen air dengan banjir bandang, hujan deras, elemen tanah dengan longsor, tanah retak, gempah, sampai elemen udara dengan angin puting beliung. Semuanya ini memporak-porandakan negara kita. Dan bahkan kejadian-kejadian itu bukan hanya alam, tetapi juga berdampak pada kecelakaan-kecelakaan yang banyak terjadi di negara kita, di udara, di laut, di darat, begitu. Ini semuanya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Jadi, kalau orang Jawa akan selalu bertanya, ini kehanan apa kok sampai seperti ini, begitu. Caranya ya dengan bertanya kepada orang-orang yang linueh, orang-orang yang pandai di dalam aspek spiritual yang berdampak pada aspek metafisik. Dan kalau dikaitkan dengan aspek spiritual yang berdampak kepada aspek metafisik, tentu kita akan mengaitkan dengan jongkok yang Sabtu Palon. Pada tahun 2020, sudah sesuai dengan jongkok yang Sabtu Palon, ditandai kedatangan yang Sabtu Palon dengan tiga pertanda utama. Pertama itu adanya pakebluk, dan itu terjadi wabah corona atau COVID-19 di negara kita. Ada yang bertanya, ini kan bersifat dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, iya. Di seluruh dunia, kalau kita tidak kena, ya mungkin itu bukan pertanda. Tetapi kalau kita kena, nggak peduli di seluruh dunia atau di negara kita saja, maka kita ini kena pakebluk intinya. Dan yang kedua itu adalah letusan merapi. Ini yang khas. Pada saat pakebluk, merapi, meletus. dan letusan itu berkali-kali. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Sampai sedah siat ini, letusan merapi itu tidak pernah. Sampai berkali-kali seperti ini. Begitu. Itu yang khas ada di negara kita. Dan yang ketiga, letusan merapi itu mengarah ke Kidul Nilen, mengarah ke Baradaya. Dimana sebelumnya itu merapi, hanya meletus, mengarah ke selatan, karena moncongnya itu ke selatan. Sekarang ini dua hal, moncongnya membelah ke barat selain selatan, sehingga mengarahnya ke Baradaya. Dan karena hembusan angin juga, itu mengarah ke Baradaya. Sehingga bandara di Yogyakarta itu menjadi aman, walaupun merapi itu meletus. Tiga hal ini terjadi pada tahun 2020, sesuai dengan kedatangan Yang Sabdo Palon. Dan beliau sudah berstana di wilayah Araspurwo sekarang. Ada candi Anom Purwokencono di Alaspurwo yang memang sudah dipersiapkan untuk kedatangan Yang Sabdo Palon itu setahun sebelumnya. Di candi Anom Alaspurwo Kencono ini terdapat patung yang semar di dalamnya, di dalam candi. Banyak dimuliakan oleh para pemeluk kebatinan dan para teman-teman yang beragama Hindu Jawa yang ada di Banyuwangi, dirawat dan dilestarikan terus. Candi Anom Purwokencono yang dibangun oleh Ratu Ngurah Panji Astika dari Puri Anom Tabanan di Bali. Berdiri di atas tanah beliau juga di situ. Dan ini sekarang kita masih menelah terus pantauan terhadap pergerakan dari makhluk kasat mata para asura buta kala yang muncul dari dalam tanah dari kerak bumi ini yang utamanya munculnya itu pada Gunung Raung letusannya yang hebat kemarin itu sudah menebar di seluruh Nusantara meneror warga-warga Nusantara dan banyak menyebabkan kematian pula saya melihat banyak tokoh-tokoh agama yang meninggal tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Memang ada tokoh agama yang meninggal tetapi intensitas jumlah tokoh agama yang meninggal di awal tahun ini luar biasa berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bencana longsor itu pun banyak meruntuhkan rumah-rumah ibadah. Anda bisa melihat di internet banyak rumah ibadah yang runtuh. ini semuanya juga sesuai dengan jongkok yang Sabdo Palon dan jongkok yang Prabu berjoyo-boyo. Dan yang Sabdo Palon sudah memberitahukan siapa saja yang tidak mengikuti ajaran beliau untuk melaksanakan kamru budi akan dibiarkan oleh yang Sabdo Palon menjadi makanan bekasaan rupi-rupi menjadi makanan para asura buta kala menjadi makanan para lelembut jahat yang haus darah ini tadi. Cara untuk bisa mengikuti kamruh budi yang utama itu adalah mulai menyadari bahwa kita ini punya leluhur kita ini punya dahnyang di Nusantara ini. Kalau kita sudah tahu kita punya leluhur dan punya dahnyang maka marilah kita semuanya itu di dalam waktu-waktu kita mencoba melakukan semedi menghadap ke timur menghadap ke timur itu menghadap kewiwitan menghadap kekawitan menghadap kewetan menghadap ke leluhur-leluhur asal mula kita bisa hidup di dunia ini tanpa ada leluhur tanpa ada wawitan tanpa ada kawitan tanpa ada wawitan kita semua tidak pernah bisa hidup di dunia ini jika terus kemudian leluhur kita lupakan maka otomatis hidup kita ini juga akan menjadi terancam dengan kita memperhatikan para leluhur dan para dahnyang yang ada di Nusantara ini melalui kegiatan-kegiatan semedi dan pemberian upakara berupa sajen atau banten kepada para leluhur dan para dahnyang ini kita akan dilindungi dari gangguan para buta kala para asura yang sekarang sedang meneror Nusantara dengan beragam kegiatan-kegiatannya terkait dengan fisik maupun yang non-fisik banyak orang-orang yang terus kemudian menjadi gila atau menjadi meninggal karena gangguan non-fisik karena unsur psikologisnya menjadi terganggu luar biasa gangguan ini Anda bisa merasakan kemarahan-kemarahan itu terjadi di masyarakat akibat adanya kegiatan-kegiatan yang sepilih saja itu gangguan dari para asura para buta kala itu yang disebutkan oleh Jongko Sabdo Palon sebagai bekasaan rupi-rupi begitu dan sudah disebutkan pula oleh Yang Sabdo Palon bencana-bencana ini kegaduan-kegaduan teror-teror ini di negara kita ini tidak akan berhenti sebelum lebur atau tempur sebelum selesai tuntas sampai pada akar permasalahannya semua akan diserang semua akan terserang oleh para lembu jahat ini karena adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara yang ingin ditenggelamkan oleh adat tradisi dari luar negeri yang utama itu ada di Arab di Eropa dan di India Eang Sabdo Palon hanya ingin nusantara ini kembali menjadi berjaya sesuai dengan adat dan tradisi yang pernah berjaya seperti pada jaman Majapahit ketika Majapahit runtuh dan sudah tidak ada lagi yang raja dan sudah tidak ada lagi raja yang memuliakan Eang Sabdo Palon maka sudah tidak ada lagi yang diemong oleh Eang Sabdo Palon Eang Sabdo Palon pamit itu terjadi pada tahun 1520 dan 500 tahun setelah tahun 1520 yaitu tahun 2020 kemarin Eang Sabdo Palon sudah hadir kembali di Nusantara dan saat ini sedang dalam proses diaduk-aduk sedang dalam proses untuk sampai pada titik lebur atempur dengan berbagai macam bencana adasyat yang melanda negara kita teman-teman yang melestarikan adat dan tradisi Nusantara jangan khawatir untuk tetap menjaga semedi dan melakukan bekti berupa sajen kepada para leluhur dan para dahnyang di Nusantara ini semua kita akan terlindungi oleh para leluhur dan para dahnyang di Nusantara ini jika kita tetap melestarikan adat dan tradisi untuk menjalani spiritualitas menjalani spiritualitas Nusantara dengan rutin melakukan semedi dan meletakkan bekti atau sajen kepada para leluhur dan para dahnyang di Nusantara ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Nusantara semoga damai selalu rahayu mulianing jagat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati